Badan Deserse Kriminal Mabes Polri mengungkap penyelundupan 70 kg sabu-sabu asal Malaysia yang disembunyikan di dalam ikan asin dan bungkus kopi. Di lokasi terpisah, Satuan Deserse Narkoba Polres Bogor membongkar praktik pembuatan pil ekstasi yang dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bogor. Seperti inilah cara HS, seorang residivis lapas Gunung Sindur, Bogor memproduksi ekstasi di rumah kontrakannya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Beni Akbar melaporkan, selain alat cetak, polisi juga menyita 1,5 kg bahan kimia, 53 kg narkoba jenis sabu, dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tersangka pun mengaku, peredaran narkotika ini dikendalikan salah satu penghuni lapas di Bogor.